Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sedulur peternak sapi dan para hanting hewan kurban pada khususnya sapi. Jadi pagi ini saya akan meliput bagaimana perawatan-perawatan hewan kurban sapi ini agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit seperti ini saudara-saudara. Jangan lupa like serta subscribe di channel kami Shogib Kusuma yang menyuguhkan video-video yang akurat dan terpercaya. Nah ini di pagi ini sudah dibersihkan kandangnya, lantai-lantai bersih. Nah ini sedulur se-nusantara, salah satu perawatan hewan kurban, juga perawatan kebersihan kandangnya. Berarti hewan-hewan kurban kami bisa dipastikan dalam kondisi bersih, sehat, dan nyaman buat kurban. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampainya bersih-bersih nih dimandiin nih. Tuh disikat itu badannya disikat sama Kak Rudy ini. Kak Rudy ini sebagai penanggung jawab atau pengelola belunya ini udah malang melintang di dunia persampian alias udah paham tentang sapi. gimana merawat sapi gimana menangani sapi belionya jagonya nih sosok Kak Rudi orangnya humble komunikatif Hai yang penting bersih supaya bahannya enggak ada banyak kutu kebanyakan ada kutunya nih kutu ya Kak kutu kekadang jamur Oh namanya jamur nih Oh itu ini berarti bekas jamur juga ya jamur jamur nih kalau enggak sering dimahitin jamur mana Kak Rudi jamur Kak ini bekasnya nih Oh ini juga ini Oh itu bekas jamur ya itu buat masukan bagi para pertenak se-nusantara sedulur se-nusantara nih lantainya juga ngekak Rudi ini selain Oh kuku ini kebanyakan bikin ini busuk biaya Oh kuku juga dibersihkan oleh Kak Rudi ini bisa busuk katanya bisa ini kalau enggak dibersihin disemprat ya Kak iya sembrat ini ini bergantungan usaha ini kan banyak kali dalamnya sini nih kakak ini bisa busuk nih dalamnya banyak kutu yang Oh berarti selain tandang sama apa-apa sama sapinya diantara apa badannya atau kulit belulangnya juga kakinya ini kuku-kuku selang-selang kuku juga dibersihkan kan oleh Kak Rudi katanya biar enggak busuk nih disini dalamnya bisa busuk Oh kalau bisa busuk bisa kalau kebanyakan dia ada potongan ya bisa busuk berarti di selang-selang kuku kan ada ada celah itu kalau enggak dibersihkan bisa busuk nih kata Rudi ini dengan cara disemprat ya sama nah itu salah satu perawatan kaki atau di kukunya sapi biar terhindar eh dengan yang mana busuk kayak ya busuk pada kuku itu juga mengganggu pada kesehatan sapinya bagus sekali pemeriksa untuk masukan buat peternak dan penggemar sapi juga hunting hewan kurban sapi ini juga salah satu perawatan di kandang Sogibu Suma ikuti terus video saya sampai selesai ini terkadang ini Kak ini ini kan mana Kak Rudi hamba Oh pusar itu ya ini kalau nggak dibersihkan terkadang bisa menimbulkan apa ya kayak sejenis keluar udun lah Oh udun ya kalau udelnya pusarnya ini juga dibersihkan oleh Kak Rudi ini Oh tujuannya untuk menghindari seperti apa udun nih kayak udun akibat kadang apa jerum itu kayak kadang duduk di bawah kotor Oh ya karena Kak Rudi ini sebagai pengolah pernah mengalami sendiri pada pada apa Sambi pelihara-peliharaannya ini bagi juga untuk masukkan para sedulur se-nusantara para peternak Sambi dan para hunting hewan kurban Sambi sampai sedetil itu Kak Rudi apa ya mengantisipasinya dan melakukannya ya hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Bersih semua ini kelihatan pada pantatnya bersih-bersih ini pada bersih ini yang sudah bersih tuh pantatnya bersih kakinya juga. Kita berjalan keseberang ke deretan sebelah yang sudah dimandiin. Tuh, ini dari kepalanya, ini masih basah, kepalanya juga bersih, sampai ke lahir. Leher, kaki, terus ke pantat juga ini, kaki juga ini. Itu masih basah nih, kadang-kadang habis dibersihin, bersih ini. Untuk menghindari kotor di lantai, cacing juga. Ini ada si hitam ini. Hitam ini berangus apa kak? Berangus. Berangus kak ini? Enggak mental, enggak limosin enggak? Berangus ya kak? Ini berangus ini ya. Oh iya, ini berangus juga ada. Si berangus sudah kelihatan bersih ini Pak Nisa tuh. Dari pantatnya kakinya tuh bersih, kelihatan menggilat. Ini salah satu perawatan yang mendukung Anda untuk hunting atau untuk mencari hewan kurban khususnya sapi. Ini servis bagian dari kandang Sokip Tuzuma. Silahkan kalau mau datang sendiri di kandang juga bisa. Bisa menghubungi kontak person saya 081 325 727 615. 081 325 727 615. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati